selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk teman-teman semuanya perkenalkan saya Lita Ineka dan teman saya Putri Ovanis Mamora pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kecowa dan belalang sembah hijau klasifikasi kecowa atau periplaneta americana, kerajaannya animalia, filmnya atropoda, kelasnya insekta, ordonya blatodea, family blatidae, genus periplaneta, spesies periplaneta americana ciri-ciri dari kecowa yang pertama, tubuhnya terdiri atas 3 bagian yaitu kepala, dada, dan perut yang kedua, tubuh oval dan pipi dengan ukuran kira-kira 3,5 cm ketiga, memiliki warna coklat segujur tubuhnya keempat, berantena sebanyak 1 pasang, masing-masing berukuran kurang lebih 5 cm kakinya bergerigi sebanyak 3 pasang dan memiliki 1 pasang siung di bagian belakang tubuhnya memiliki sayap yang halus dan licin anatomi luar kecowa, yang pertama dari kepala pada bagian kepala terdapat mata majemuk yang dapat membedakan gelap dan terang kedua, mulut untuk mengunya dan sepasang antena yang berfungsi untuk mendeteksi bau dan vibrasi udara ketiga, pada saat istirahat, kepala kecowa dapat ditundukkan ke bawah protoraks yang berbentuk seperti tameng lalu, pada bagian dada, terdapat 3 pasang kaki dan sepasang sayap yang berfungsi berlari kencang dan terbang untuk menghindari bahaya yang akan datang kedua, dada kecowa seperti lempengan perisai yang terdiri dari bagian prototoraks, mesotoraks, dan metatoraks perut, pada bagian perut, terdapat sistem reproduksi yang menyimpan telur-telur sampai siap untuk menetas lalu, ujung abdomen terdapat anal serkus yang berfungsi sebagai otak sekunder untuk mendeteksi adanya gangguan fisik habitatnya seringkali dijumpai di tempat yang hangat, lembab, dan biasanya di tempat yang banyak sumber makanan kecowa melakukan aktivitas di malam hari dan suka bersembunyi di tempat gelap untuk itu, seringkali muncul dari berbagai sudut seperti ruang tamu pada media botol kecil, perilaku kecowa sangat aktif gerakannya begitu cepat dan dapat bertahan hidup lama walau hanya di ruangan yang sempit siklus hidup kecowa yang pertama dari telur, lalu nimfa, kemudian menjadinya dewasa daur hidup kecowa hanya mengalami 3 stadium, yaitu telur, nimfa, dan dewasa untuk menyelesaikan satu siklus hidupnya, kecowa butuh waktu kurang lebih 7 bulan untuk stadium telur, kecowa butuh waktu 30-40 hari, sampai telur itu menetas telur kecowa tidak diletakkan sendiri-sendiri, namun secara berkelompok kelompok telur ini dilindungi oleh selaput keras yang disebut dengan kapsul telur atau OOTK satu kapsul telur biasanya diisi 30-40 telur oleh induk kecowa, kapsul telur ini biasanya diletakkan di tempat-tempat tersembunyi atau pada sudut-sudut dan permukaan sekatan kayu yang dibiarkan sampai menetas namun ada juga beberapa jenis kecowa yang kapsul telurnya menempel pada ujung abdomen induknya periplaneta americana mampu menghasilkan 86 kapsul telur dengan selang waktu 4 hari setelah dewasa, kecowa bisa hidup selama 400 hari lalu ini ada yang di dalam kecowa juga pertama ada sistem pencernaannya saluran pencernaan pada kecowa pada dasarnya meliputi usus depan usus tengah dan usus belakang usus depan terdiri atas faring yang merupakan kelanjutan dari mulut dan terletak di daerah kepala yang di setiap sisinya terdapat kelenjar ludah kemudian esophagus yang membesar dan membentuk tembolok dan terletak di daerah mesotoraks dan metatoraks organ selanjutnya adalah proventriculus yang berperan sebagai organ penggiling usus tengah meliputi lambung yang bagian posteriornya masuk ke dalam abdomen pada permukaan lambung terdapat 16 kantong berbentuk kerucut yang berperan menghasilkan enzim-enzim pencernaan hasil dari ekspresi ini akan diberikan ke dalam lambung sedangkan usus belakang tersusun atas usus yang membesar dan usus yang kecil yang meluas ke dalam rektum dan anus sebagai akhir saluran pencernaan pada ujung anterior usus besar terdapat tubulus malpigi lalu yang kedua ada sistem peredaran darah kecowa memiliki sistem peredaran darah terbuka dimana distribusi darah ke seluruh tubuh tidak selalu melewati pembuluh darah darah bisa secara langsung menuju ke jaringan tubuh tanpa melalui pembuluh oleh karena itu kecowa bisa hidup cukup lama meskipun tanpa kepala sistem reproduksi kecowa kecowa betina mampu bereproduksi tanpa hadirnya kecowa jantan kecowa betina menghasilkan 14 OOTK atau kantung telur setiap kantung telur memuat 14-18 telur OOTK lipas ini berwarna coklat merah terang sepanjang 4-5 mm dan biasanya OOTK ditempel di bawah dan tersebar luar menetas dalam 1-2 bulan telur menetas menjadi limpa muda atau nimpa yang kemudian menyilih atau molting sebanyak 6-8 kali nimpa membutuhkan waktu 55 hari untuk tumbuh menjadi dewasa lalu ada sistem pernafasan sistem refrigerasi pada kecowa yaitu menggunakan sistem trachea yang pada umumnya sama dengan sistem pernafasan pada insekta lainnya sistem respirasi pada kecowa terdiri atas susunan pipa-pipa udara atau trachea yang bercabang-cabang membentuk anyaman yang membawa udara ke seluruh bagian tubuh trachea terdiri atas lapis sel yang berkitin sebagian besar segmen tubuh kecowa mempunyai lubang lateral yang lubang udara yang disebut spirakel yang menuju ke dalam sistem tubulus trachea sistem trachea merupakan suatu sistem penyaringan atau filter yang mencegah benda-benda kecil menyumbat lalu ada sistem ekresi sistem ekresinya ialah alat berupa bulu halus berwarna kekuningan yang disebut pembulu malpigi pembulu malpigi berfungsi membuang urea, asam urat, dan garam-garam dari darah keusus jumlah pembulu malpigi bervariasi pembulu ini berhubungan dengan saluran usus pada perbatasan usus dengan usus belakang selanjutnya ada klasifikasi atau penjelasan mengenai belalang sembah hijau kingdomnya animalia filmnya antropoda kelasnya antropoda e-kelasnya insekta ordonya mantodia family mantidae genus mantis species mantis religiosa ciri-ciri dari belalang sembah hijau yang pertama memiliki ukuran tubuh dari medium sampai besar kedua bentuk tubuhnya memanjang mencapai 3-5 cm ketiga memiliki warna dominan hijau muda keempat memiliki tanduk di bagian kepala kelima memiliki 3 pasang kaki keenam bersifat hemimetabola ketujuh mulutnya tipe pengunyah delapan memiliki 2 pasang sayap anatomi luar belalang sembah hijau yang pertama ada kepala pada bagian kepala terdapat sepasang antena dengan tipe antena berbentuk filiform kedua mata berbentuk faset atau mata majemuk ketiga tipe arah mulut berbentuk hipogaractus atau vertikal lalu ada dada pada dada bagian tubuh hewan terletak pada kepala dan abdomen terletak antara kepala dan abdomen pada bagian ini terdapat prototorax mesotorax dan metotorax dimana masing-masing bagian tersebut terdapat sepasang tungkai lalu ada perut abdomen merupakan bagian tubuh di belakang dada terdiri atas apan ruas prototoraxnya panjang dengan ukuran 18 mm tungkai pertama ukurannya 68 mm tungkai kedua ukurannya 64 mm dan tungkai ketiga ukurannya 72 mm dengan tipe tungkai raptorial belalang unik ini memiliki 2 pasang sayap yang terdiri dari sayap depan berukuran 54 mm dan sayap belakang berukuran 44 mm habitatnya seringkali ditemukan di daerah tropis dan banyak ditemukan di remputan semak-semak atau tanaman yang berbunga yakni seperti tempat untuk kupu-kupu menghisap sari bunga warna tubuhnya yang hijau membuat belalang sembah menyerupai daun sehingga tak terlihat oleh mangsanya siklus hidupnya pertama mengalami fase telur pada proses metaporposis belalang pertama kali diawali dengan fase telur telur belalang terbentuk hasil dari pembuatan sel telur belalang betina yang dibantu dengan spermatozoa pada belalang jantan kemudian telur tersebut akan diletakkan oleh belalang betina pada suatu tempat seperti bedaunan batang tanaman sampai berada di dalam tanah pada daerah yang memiliki cuaca subtropis belalang betina umumnya akan menaruh telurnya di bawah tanah sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan hal ini bertujuan supaya telur tidak rusak yang disebabkan suhu yang terlalu dingin lalu fase nimfa setelah telur belalang akan memuntas maka kemudian akan keluar nimfa atau bayi belalang mungil yang biasanya memiliki warna putih nimfa umumnya berwarna putih dan kemudian akan berubah menjadi warna hijau atau coklat setelah terkena sinar matahari dalam beberapa saat pada fase nimfa tahap telur hidup di belalang sendiri umumnya berlangsung selama 25-40 hari kurang lebih selama dalam fase bentuk ini nimfa akan memakan daun-daun muda mengalami pertumbuhan dan mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali tergantung pada suhu tubuh suhu dan kelembapan lingkungannya lalu ada fase belalang dewasa jika sudah 25-30 hari sayap akan berkembang sepenuhnya dan versi nimfa mini telah berubah menjadi dewasa rentang waktu awal mulai penelitakan telur hingga belalang menjadi dewasa membutuhkan waktu yang sangat bervariasi tergantung kapan belalang bertelur dan rentang waktu paling lama adalah sekitar 10-11 bulan belalang dewasa memperoleh kematangan seksual dalam waktu 15 hari dan bertahan selama rentang waktu sekitar 30 hari umur belalang diperkirakan dapat bertahan sekitar 12 bulan lalu ada anatomi dalam belalang sembah hijau yang pertama dari sistem pencernaan sistem pencernaan ini bagian tubuh belalang sangat penting karena pencernaan ini berpengaruh langsung kepada bagian belalang yang dapat belalang dapat mendapatkan makanannya sistem pencernaan belalang terdiri atas 3 bagian yaitu foregut yang terdiri dari mulut faring dengan suatu lubang dari kelenjar ludah esophagus krop dan giszar yang berfungsi untuk menggiling makanan yang kedua meat gut terdiri dari lambung dengan 8 pasang gastri saeka yang menghasilkan enzim pencernaan yang ketiga ada hingut terdiri dari ileum kolon dan anus sisa-sisa makanan akan dialurkan ke alat ekskresinya yang berupa saluran malpigi yang tersambung di belakang hinggit hinggut lalu ada sistem peredaran darah belalang memiliki sistem peredaran darah terbuka jantung terbagi atas sederetan ruang memanjang terletak pada sinus pericardium di bagian dorsal tubuhnya pada setiap ruang jantung di bagian dasarnya terdapat pasang lubang kecil atau ostium ostium ini ditutupi oleh suatu klub ketika jantung tersebut sedang berkontraksi ini ada gambarnya seperti ini lalu ada sistem pernafasan sistem pernafasan belalang terdiri dari sistem cabang atau jaringan dari saluran atau pembulu pembulu yang kita sebut trachea trachea tersebut ke bagian luar berhubungan dengan 10 pasang spirakel atau suatu lubang pernafasan yang terletak pada segmen tubuh di bagian perut dan dada tempat dimana udara keluar masuk dalam trachea di bagian dalam trachea ini mempunyai kantung-kantung udara yang berdinding tipis kantung udara ini mudah untuk ditekan oleh otot-otot tubuh sehingga membantu di dalam pergerakan atau sirkulasi udara trachea ini mempunyai cabang-cabang yang halus disebut tracheolus melalui tracheolus inilah udara disuplai ke seluruh jaringan tubuh dan karbon sioksida dibawa keluar seperti ini ilustrasinya lalu ada sistem reproduksi alat reproduksi jantan terdiri dari dua buah tes-tes tempat dimana protozoa berkembang masing-masing tes-tes dihubungkan oleh fast difference yang akan bersatu membentuk saluran ejakulasi yang terbuka ke permukaan dorsal dari bagian subgenital alat reproduksi betina terdiri dari dua buah ovarium yang terdiri dari sejumlah tabung-tabung telur yang disebut ovarioles ovarioles ini pada bagian posterior atau belakang melekat pada oviduk atau saluran telur dua buah oviduk di bagian dasar akan bersatu membentuk vagina pendek diteruskan ke lubang genital yang terdapat di antara ovipositor di bagian ujung yang daripada perut di daerah vagina terdapat seminar reseptakel yang akan menerima sperma ketika terjadi fertilisasi dan dilepaskan jika sel telur dibuahi lalu ada sistem ekresi sistem ekresi pada belalang adalah pembulu malpigi organ ini berbentuk seperti kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan melekat pada dinding usus proses ekresi pada belalang dimulai ketika hemoh limpa atau yaitu cairan untuk keperluan sirkulasi melewati pembulu malpigi saat itu pula terjadi proses pemindahan urea sampai nitrogen ion K CL dan air dari hemolimpa ke pembulu malpigi selanjutnya air dan zat yang masih berguna bagi tubuh seperti ion K CL dan air diserap kembali di rectum untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh hemolimpa sedangkan zat yang mengandung sampah nitrogen akan diindap sebagai kristal asam murat yang nantinya akan dikeluarkan bersama fases melalui anus berikut gambar dari hasil insectarium kami yang sebelah kiri terdapat periplaneta americana sebelah kanan terdapat belalang sembah hijau sekian presentasi dari kami jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan terima kasih terima kasih